Peradaban dan kehidupan manusia tidak lepas dari sejarah. Sejarah tercipta dari pemikiran manusia di masa lalu, kemudian masih bertahan hingga sekarang. Wisata sejarah selalu menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena kemegahan bangunannya, tetapi juga cerita sejarah di baliknya. Banyak peninggalan sejarah yang mungkin berupa tulisan, artefak, atau sebuah bangunan yang indah dan megah, yang membuatnya lebih mengagumkan adalah bagaimana bangunan-bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga kini. Apa saja bangunan megah dan bersejarah itu? Berikut adalah beberapa bangunan bersejarah yang paling menakjubkan di dunia. Piramida Giza adalah kelompok kompleks piramida yang terletak di dataran Giza. Dekat dengan kota Cairo, Mesir. Terdiri dari tiga piramida besar utama. Yaitu Piramida Agung Giza, Piramida Havre, dan Piramida Menkar. Piramida Agung Giza, yang juga dikenal sebagai Piramida Hufu, adalah yang terbesar di antara ketiganya. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam Raja Hufu, yang memerintah pada periode dinasti keempat Mesir. Piramida Agung Giza menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno, dan menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran Mesir kuno. Piramida Havre, yang terletak di sebelah Piramida Agung, sedikit lebih kecil dalam skala tetapi masih mengesankan. Kemudian Piramida Menkar adalah yang terkecil di antara ketiganya. Piramida Giza menghadirkan tantangan dan misteri arkeologi yang masih belum sepenuhnya terpecahkan. Keakuratan dan ketelitian konstruksi piramida-piramida ini, merupakan keajaiban dalam dunia teknik dan konstruksi pada zaman kuno, dan menjadi saksi keahlian dan kemampuan teknologi Mesir kuno. Kolosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator, dibangun oleh Vespasian. Kolosseum merupakan tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut Amphitheater, atau dengan nama aslinya Flavian Amphitheater. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus. Situs ini juga menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Kolosseum dirancang untuk menampung 50 ribu orang penonton. Taj Mahal adalah sebuah bangunan megah yang terletak di Agra, Putar Pradesh, India. Bangunan ini merupakan sebuah mausoleum, yang dibangun oleh Kaisar Mughal Sahjahan, sebagai monumen cinta untuk istrinya yang telah meninggal, yaitu Mumtaz Mahal. Konstruksi Taj Mahal dimulai pada tahun 1632 Masehi, dan selesai sekitar tahun 1648 Masehi. Bangunan ini terkenal karena arsitektur yang indah, dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia modern. Taj Mahal terbuat dari marmer putih dan dihiasi dengan berbagai ukiran-ukiran yang rumit. Bangunan ini memiliki kubah utama yang mengjulang tinggi, dan empat menara yang berdiri di setiap sudutnya. Di dalam Taj Mahal, terdapat makam Mumtaz Mahal dan Sahjahan. Taj Mahal adalah salah satu destinasi wisata paling populer di India, dan menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO sejak 1983. Setiap tahun, ribuan wisatawan dari seluruh dunia datang untuk mengagumi keindahan Taj Mahal. Macu Picchu adalah situs kota kuno suku Inca yang terletak di pegunungan Andes di Peru. Situs ini terletak di punggungan gunung, di atas lembah Uru Bamba, dan terkenal karena pemandangan panorama yang menakjubkan. Macu Picchu dibangun pada abad ke-15, dan berfungsi sebagai situs keagamaan suci. Tempat peristirahatan kerajaan bagi penguasa Inca, dan kota yang berfungsi. Namun, setelah penaklukan Spanyol di Peru, Macu Picchu ditinggalkan dan tersembunyi dari dunia luar. Macu Picchu tetap tidak diketahui secara luas. Sampai penemuan kembali oleh seorang sejarawan Amerika bernama Hiram Bingham pada tahun 1911. Sejak itu, Macu Picchu menjadi salah satu situs arkeologi yang paling terkenal di dunia. Situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983, dan juga memiliki keistimewaan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru. Angkor Wat adalah kompleks kuil Hindu-Buddha yang terletak di Siem Ryab, Kamboja. Angkor Wat dianggap sebagai monumen agama terbesar di dunia. Kompleks arkeologi ini tersebar di sekitar area seluas 400 km persegi. Daya tarik utama di sini adalah Angkor Wat, yang dianggap sebagai salah satu arsitektur paling menakjubkan di dunia. Dulunya merupakan kuil Hindu dan sekarang menjadi bukti kerajaan Khmer yang luar biasa. Pembangunan Angkor Wat dimulai pada abad ke-12. Megastruktur situs warisan dunia UNESCO ini dibangun oleh Surya Farman II, yang membutuhkan waktu 35 tahun untuk mencapai bentuk akhirnya. Taman Arkeologi Angkor wajib dikunjungi. Tembok Besar China adalah sebuah struktur pertahanan yang membentang sepanjang perbatasan utara China. Tembok ini dibangun secara bertahap selama berabad-abad oleh berbagai dinasti Tiongkok untuk melindungi wilayah mereka dari invasi dan serangan suku-suku nomaden di utara terutama dari serangan bangsa Mongol. Tembok Besar China terdiri dari serangkaian tembok dan benteng yang terhubung. Membentang sepanjang ribuan kilometer melintasi dataran tinggi, pegunungan, dan gurun. Konstruksi tembok dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan berlangsung hingga abad ke-17 Masehi. Meskipun namanya, Tembok Besar, sebenarnya terdiri dari beberapa segmen tembok yang dibangun pada waktu yang berbeda dan oleh dinasti-dinasti yang berbeda. Tembok Besar China menjadi salah satu keajaiban arsitektur dunia dan juga merupakan warisan budaya dan sejarah yang penting bagi Tiongkok. Akropolis adalah sebuah bukit batu kapur yang terletak di tengah kota Athena, Yunani. Tempat ini menampilkan serangkaian kuil-kuil kuno, yang paling terkenal adalah Parthenon. Meskipun ada banyak akropolis di Yunani, tetapi signifikansi akropolis Athena sangat besar sampai-sampai kata akropolis kebanyakan merujuk pada akropolis ini. Akropolis ini adalah tebing berpuncak datar dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut di kota Athena, dengan area permukaan seluas 3 hektare. Tempat ini juga dikenal sebagai Kekropeia. Yang namanya berasal dari nama Kekrops, raja pertama Athena yang dikisahkan berwujud separuh ular. Borobudur adalah sebuah candi buddha yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi kuno ini adalah salah satu landmark paling terkenal dan penting secara buddha di Indonesia. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana. Sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil buddha terbesar di dunia. Sekaligus salah satu monumen buddha terbesar di dunia. Ini adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO teratas. Monumen ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar. Yang di atasnya terdapat tiga pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan terdapat 504 arca buddha. Borobudur memiliki koleksi relief buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh tiga barisan melingkar. 72 stupa berlubang. Yang di dalamnya terdapat arca buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Apakah kamu tertarik mengunjunginya? Petra adalah kota kuno yang terletak di Jordania. Terkenal dengan arsitektur yang dipahat dalam batu. Petra adalah situs warisan dunia UNESCO dan menjadi tujuan wisata populer. Adalah kota bersejarah dan arkeologi di Jordania Selatan. Terkenal dengan arsitektur rokat dan sistem saluran airnya. Petra juga disebut, Kota Mawar, karena warna batu dari mana ia diukir. Ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 1985. UNESCO telah menggambarkan Petra sebagai, salah satu kekayaan budaya paling berharga. Dari warisan budaya manusia, Petra adalah simbol Jordania, sekaligus objek wisata Jordania yang paling banyak dikunjungi. Hagia Sophia adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Istanbul, Turki. Bangunan ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Awalnya, Hagia Sophia dibangun sebagai gereja pada abad ke-6. Gereja Hagia Sophia awalnya merupakan pusat keagamaan Ortodoks Timur. Dan dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur Bizantium. Bangunannya yang megah dan kubah setinggi 55,6 meter. Menjadi pencapaian teknik arsitektur yang luar biasa pada zamannya. Namun, pada tahun 1453, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Usmaniyah, Hagia Sophia diubah menjadi masjid, dan digunakan sebagai tempat ibadah muslim. Pada tahun 1935, Hagia Sophia diubah menjadi museum oleh pendiri Republik Turki. Yaitu Mustafa Kemal Atatur. Dalam upaya untuk menjaga warisan sejarah, dan menjadikannya sebagai tujuan wisata utama. Namun, pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali diubah menjadi masjid oleh pemerintah Turki. Dan sejak itu digunakan sebagai tempat ibadah muslim. Nah, itulah beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di dunia. Apakah kamu pernah mengunjunginya? Ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.